Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya ya Dalam acara channel Arisipcil Salam sehat selalu Salam sejahtera Salam senusantara Sebelum saya membahas video pada malam hari ini Jangan lupa kawan-kawan Subscribe Like And share Pada kesempatan Malam ini saya akan membahas Bagaimana dan kasihatnya Ramuan Herbal ya Yaitu Temu hitam ya Atau orang Jawa bilang Temu ireng Bisa dilihat Kawan-kawan semua Ini Bedanya temu hitam sama temu lawak itu Kalau temu lawak Dalamnya Kuning ya Kayak kunyit Kalau temu hitam Itu dalamnya ada Warna-warna Hijau-hijau tua ya Budho amat ah Temu lawak juga Nama latihnya Kurkuma Airoginosa ya Kadang-kadang Orang menyepelekan Sebenarnya banyak sekali manfaat Dan kegunaan temu hitam ini ya Apa saja sih Fungsi dan kegunaannya Temu hitam itu Sebenarnya kawan-kawan Sangat banyak banget ya Saya gak bisa sebutin Satu persatu kegunaannya Yang terutama itu Temu hitam itu bisa Mengobati penyakit-penyakit Seperti kronis ya Satu contoh Penyakit lambung Napsu makan Itu juga bisa dimanfaatkan ya Oke teman-teman Sebelum saya berbincang-bincang Dan lebih lama lagi Saya akan mempersiapkan Alat-alat sederhana ya Temu hitam ini Saya niatnya mau potong-potong Mau saya keringkan Sebenarnya lebih bagus lagi sih Ditumpuk ya Bikin bubuk Dikeringkan Karena setiap penyakit itu Perpaduan ramuannya Atau racikannya Itu berbeda-beda Satu contoh penyakit Lambung Sama napsu makan Walaupun bahan bakunya temulawak Tapi berbeda-beda Cara pengolahan atau peracikannya Ada takarannya Masing-masing Oke Sahabat saya akan Memperkenalkan Alat-alat yang saya gunakan Sangat sederhana sekali ya Saya siapkan Pisau Talenan Saya niatnya mau Dipotong-potong Akan dijemur Potong-potong tipis-tipis Ini temunya Ini temunya Ini pisaunya Bedanya temu Temu lawak sama temu hitam Kalau temu hitam itu Dalamnya Kayak ada gininya Kawan-kawan Warnanya agak Apa namanya Biru-biru muda ya Atau umulah Ini sangat jelas sekali Antara temu lawak sama temu hitam Oke teman-teman Saya mau Potong-potong Disini saya Cuman Mau berbagi saja ya Kawan-kawan ya Bagi kawan-kawan yang belum tahu Betapa Banyak manfaatnya ya temu lawak Atau temu hitam ini Fungsinya banyak sekali Terutama penyakit-penyakit Kronis Kadang-kadang orang menyepelekan Bahan-bahan rempah-rempah Seperti ini Sehebat apapun Kita punya duit Atau punya uang Kalau kita tidak sehat Apalah artinya Lebih baik mencegah Daripada mengobati ya Oke Saya potong-potong Kecil-kecil Ini rempah-rempah Atau bahan herbal Sudah Sangat terkenal ya Dari zaman nenek moyang Bukan di kalangan Indonesia saja Terutama di Luar negeri juga Banyak dimanfaat Kan ya Bahan Seperti kunyit-kunyitan Ini temu lawak Temu hitam ini Sebenarnya Maksudnya Bahan-bahan kunyit-kunyitan ya Karena bahan kunyit itu Pacemnya banyak sekali Ada temu lawak Kunyit Temu putih Kencur Jai Ini salah satunya Maksudnya Sebangsa kunyit-kunyitan Oke lanjut Teman-teman Saya potong-potong Tipis-tipis Nantinya saya mau Dijemur Bagi teman-teman Yang mau Tahu resepnya Apa sih Dan bagaimana caranya Untuk mengobati Salah satu penyakit Satu contoh Misalnya Asam lambung Ntar kawan-kawan Bisa cari tahu lah Di google Atau di Video-video berikutnya Pada kesempatan Jidupan ini Saya Cuman menjelaskan Bahwa Sangat bergunanya Dan Mujarab sekali Temu hitam ini Lebih baik Mencegah Daripada Mengobati Terima kasih Nih temen-temen Satu siu mibi Temu hitam Kalau saya potong-potong Menjadi banyak ya Apalagi Tidak dicemur Kalau kita mau nafsu makan Mau pakai Supaya menambah nafsu makan Temen-temen bisa Setelah kering Setelah dicemur Bisa mengambil Empat atau lima Potongan ini Ini tinggal direbus Usahakan Kalau sudah jadi Airnya setengah gelas Buat nafsu makan Oke lanjut Temen-temen Saya akan Menjelaskan ya Fungsi dan kegunaan Obat herbal Dari temu hitam Sebenarnya temu hitam itu Fungsinya Banyak ya Ada 25 Fungsi Untuk mengatasi Macam-macam penyakit Saya akan Contohkan 10 macam penyakit Saya disini Cuma hanya Berbagi saja Buat temen-temen Yang belum tahu Dan kegunaan Asia dari Bahan air Bahan Temu hitam ini Salah satunya Temu hitam itu Bisa mengatasi Penyakit kanker Pembersih kulit Wajah juga bisa Bisa meningkatkan Imunitas Meningkatkan stamina Mengatasi Peradangan sendi Ya Teman-teman Bisa juga Mengatasi Sistem pencernaan Menambah Napsu makan Bagi Orang yang Napsu makan Berkurang ya Atau kurang selera makan Bisa juga dengan Temu hitam Dan yang Lebih penting lagi adalah Bisa menyukurkan hormon Pada wanita ya Bagi yang ingin Punya keturunan Bisa juga Untuk penyakit lambung Dan masih banyak lagi Tentang kasiat Dan fungsi Dari temu hitam sendiri Temu hitam Di Indonesia Itu banyak Biasanya temu hitam itu Tumbuh di Hutan-hutan tropis Hahaha Iya Yang agak sedikit Pasah ya Dan Untuk membudidayakannya Sangat gampang Tidak terlalu Sulit lah Apalagi Kalau menahanannya Musim hujan Tidak perlu menyirap Oke teman-teman Mungkin Berbagi Tips Tentang Temu hitam ini Pada kesempatan video kali ini Saya Akhirnya Sampai Disini dulu ya Sebelumnya Teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen Di bawah ini ya Saya akhiri Videonya Sampai disini dulu Jangan lupa Nanti kan video-video Terikutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya